Intro Ya oke, kali ini kita akan kembali membahas materi matematika wajib untuk kelas 11 SMA SMK, khususnya materi matriks Nah, dimana materi matriks ini akan kita bagi menjadi 4 bagian yang pertama, konsep jenis dan kesamaan 2 matriks yang kedua, operasi aljabar pada matriks yang ketiga, determinan dan inverse matriks dan yang terakhir adalah penderapan konsep matriks Ya, untuk hari ini kita bahas yang pertama yaitu konsep jenis dan kesamaan 2 matriks Kita mulai dari yang pertama, yaitu konsep matriks Sebenarnya matriks itu digunakan untuk memudahkan ya menyampaikan atau sebagai tampilan ya dari suatu masalah konteksual Jadi, digunakan untuk lebih mudah menyelesaikan masalah tersebut Nah, contohnya ini Ini adalah soal dari buku paket ya Masalah 3.1 Nah, ini jarak Bandung-Semarang 367 kilo Semarang-Jogja 119 Bandung-Jogja 428 Nah, kemudian jika data ini disunakan tabel jadi seperti ini ya Kemudian, isian tabel ini yang merupakan angka dapat disusun dalam sebuah elemen-elemen Nah, bentuknya seperti ini Ini ya yang disusun sebagai matriks ya Kemudian, elemen yang posisinya mendatar ini disebut sebagai baris ya Sehingga ini disebut sebagai baris pertama ya bagian atas Berikutnya ini baris kedua Yang ini baris ketiga Kemudian, yang vertikal ya Ini disebut sebagai kolom Ini kolom pertama Kolom kedua Dan kolom ketiga Sehingga kalau ada peranyaan Elemen pada baris pertama Kolom pertama adalah 0 Baris pertama kolom kedua adalah 367 Baris pertama kolom ketiga adalah 428 Dan seterusnya ya Dengan demikian Ya, matrik itu merupakan Susunan bilangan dalam bentuk baris dan kolom Ya, yang tadi ya Baris itu yang mendatar Kolom itu yang menurun Nah Seperti ini ya Ini adalah bentuk umum dari suatu matrik Ini matrik A Ini disebut sebagai orto Yaitu M kali N M ini menyatakan banyaknya baris Dan N ini menyatakan banyaknya kolom Ya Jadi ini baris pertama Baris kedua Sampai dengan baris ke M Jadi dia ada M baris Kemudian, yang menuruni sebagai kolom Kolom pertama Kolom kedua Kolom ketiga Sampai dengan kolom ke N Sehingga matrik A ini Terdiri dari M baris Dan N kolom Sehingga ditulis sebagai A M kali N Nanti M kali N ini Disebut sebagai orto matrik Ya Oke, demikian ya Untuk definisi matrik Nah, kemudian kita lanjut ke jenis-jenis matrik Nah, yang pertama ada matrik baris Yaitu matrik yang Barisnya cuma ada satu Contohnya seperti ini ya Jadi matrik A ini Satu min dua tiga Jadi ini satu baris ya Satu baris Tapi kolomnya ada tiga Yang jelas Matrik baris adalah matrik yang Barisnya cuma satu Kemudian matrik kolom Matrik yang banyak kolomnya satu Seperti ini ya Nah, ini Kolomnya satu Barisnya yang ada dua Kemudian yang ketiga ada matrik persegi panjang Ini adalah matrik yang banyak baris Tidak sama dengan banyak kolom Nah, jadi ini juga termasuk persegi panjang ya Yang cerita yang tadi ini Ini juga masuk persegi panjang Nah, yang ini juga persegi panjang Barisnya cuma dua Kolomnya tiga Jadi dia beda ya Yang C sebaliknya Barisnya ada tiga Kolomnya ada dua Kemudian ada matrik persegi Jadi matrik yang banyak baris Sama dengan banyak kolom Contohnya seperti ini Matrik A Ini barisnya ada dua Ya Kolomnya juga ada dua Nah, sehingga disini Banyak baris sama dengan banyak kolom ya Sehingga disini sebagai matrik persegi Kemudian matrik B Nah, ini Barisnya ada tiga Kolomnya juga ada tiga Kemudian lanjut ya Yang kelima Ada disini sebagai matrik segi tiga Yaitu matrik yang elemen di bawah Atau di atas Diagonal utama adalah nol Nah, nanti dalam matrik persegi Ada namanya diagonal utama Diagonal utama adalah Ini Yang ditarik dari pojok kiri atas ke kanan bawah Ini disini sebagai diagonal utama Ya, jadi satu, dua, min tiga Ini diagonal utamanya Yang ini diagonal utama adalah Satu dan min satu Jadi matrik segi itu Matrik persegi Yang elemen di bawah Atau di atas Diagonal utama adalah nol Nah, jadi ini Ini yang di bawah Diagonal utama ya Nah, ini Diagonal utamanya Di bawah itu nol Sisanya bukan nol ya Atau mungkin di atasnya seperti ini Nah, ini diagonal utamanya Ini di atasnya ini nol semua Di bawahnya bebas ya Bukan nol dia Kemudian Selanjutnya matrik diagonal Nah, ini Kalau di atas dan di bawahnya itu nol Kalau tadi kan salah satu aja Di bawah atau di atas Nah, kalau matrik diagonal itu Di atas dan di bawahnya Jadi semua ini nol Kecuali diagonal utamanya Ya Nah, kemudian ada matrik identitas Nah, ini matrik yang Elemen di bawah Dan di atas utamanya adalah nol Kemudian diagonal utamanya adalah satu Ya Jadi kalau diagonal kan Ini bebas nih ya Satu, dua, min tiga Ini sama dia Badan key-nya Nah, kalau matrik identitas Ini harus satu dia Satu, satu Sisa nol, nol Ini satu, satu, satu Ini sisanya nol Ini juga seringnya nol Sisa nol, 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 nol Kemudian ada matrik nol Matrik yang semua elemennya adalah nol Nah, yang perlu kita ingat Nanti akan sangat digunakan adalah Matrik persegi Nah, nanti dari matrik persegi Ada namanya Determinan dan inverse ya Itu cuma ada di matrik persegi Kemudian Yang penting juga adalah matrik identitas Ya Nanti ini identitasnya seperti Angka satu di bilangan ya Nanti kalau matrik yang dikalikan Ini sebagai Matrik identitasnya sebagai identitas terhadap perkaliannya Ya oke, demikian untuk jenis matrik Nah, kemudian kita lagi ke kesamaan matrik Jadi, dua matrik dikatakan sama Jika dia memiliki ordo yang sama Kemudian elemen-elemen yang bersesuaian ya Artinya yang posisinya sama Nilainya juga sama Ya, jangan seperti ini ya A, 1, 3, 4, 2 B, 1, 3, 4, 2 Nah, ini ordo yang sama ya Sama-sama 2 kali 2 Kemudian elemen yang posisinya sama juga sama Baris pertama, kolom pertama ada 1 Ini juga sama Baris pertama, kolom kedua ada 3 Ini juga sama 3 ya Baris kedua, kolom pertama ada 4 Ini juga 4 Baris kedua, kolom kedua ada 2 Ini juga 2 Jadi, ini matrik A sama dengan matrik B Nah, kemudian ada istilah transpos matrik Transpos matrik adalah Suatu operasi perubahan Posisi elemen-elemen Dari baris menjadi kolom Atau sebaliknya Dari kolom menjadi baris Nah, contohnya seperti ini ya 1, 2, 3, 4, 5, 6 Ya, jadi disini Nah, saya tandai ya Nah, jadi disini ini kan baris pertama ini 1, 2, 3 Nah, dalam transpos ya Ini simbol dari transpos A Jadi A pangkat T T ini kadang-kadang ada grup kapital Ada grup kecil ya Disama Jadi, baris pertama menjadi kolom pertama Nah, sudah Kemudian, baris kedua Ini menjadi kolom kedua Ya Nah, nanti Caranya mengubah ya Matrik A menjadi transposnya Kita baca mendatar ya 1, 2, 3 Kita nulisnya menurun 1, 2, 3 Kemudian, baca lagi mendatar 4, 5, 6 Ini nulisnya menurun 4, 5, 6 Sehingga otomatis Baris pertama menjadi kolom pertama Baris kedua menjadi kolom kedua Dan seterusnya Nah, karena perubahan tersebut Maka ordonya juga akan berubah ya Nah, kalau kita lihat ini Matrik A terdiri dari dua baris Dan tiga kolom ya Baris pertama, baris kedua Kolom pertama, kedua, ketiga Sehingga ordonya adalah Dua kali tiga Nah, nanti Transposnya dibalik ya Menjadi tiga kali dua Nah, sehingga kalau dia matrik yang persegi Dia sama Dua kali dua Ya, tetap dua kali dua Ya, coba kita cek ini Barisnya ada Satu, dua, tiga Kolomnya satu, dua Sehingga ordonya Tiga kali dua Dan begini ya Tentang kesamaan Dan transpose matrik Ya, oke Sekarang kita bahas contoh soalnya Ini ada dua soal Yang pertama Diketahui matrik A dan B Kemudian A sama dengan B Tentangkanlah B sama K Yang kedua Ada matrik B dan K ya Pertanyaannya yang A Transpos matrik K Yang B Jika B termasuk Sama dengan K Tentangkan lain A, B, C, D, E, dan F ini ya Ya, langsungnya kita bahas Yang pertama Oke, yang pertama Diketahui matrik A dan B A sama dengan B ya Karena A sama dengan B Nah, ini berarti Matrik A nya ini ya Yaitu B tambah dua Kemudian dua Ini tiga Ini lima Oke Ini samakan dengan matrik B nya Yaitu Ki kurang dua Kemudian dua Ki Kemudian tiga Kemudian lima Nah, sekarang untuk mencari B dan Ki Cukup kita ambil yang ada Isi variable B dan Ki nya ya Yang ini tiga dan lima Tiga dan lima Tiga dan lima Gak usah kita ambil Gak usah kita perhatikan ya Kita langsung yang ada isi variable B dan Ki nya Nah, kita ambil ini Nah, B tambah dua Berarti itu sama dengan Ki kurang dua Kemudian nanti kita ambil dua Sama dengan dua Ki ya Oke, kita bahas yang pertama ini Berarti Untuk ini Nah, nanti kalau kita ambil yang ini kan dua variable B dan Ki Kita ambil yang ini dulu Yang membuat satu variable Yaitu Dua Ki sama dengan dua Ya Dua Ki sama dengan dua Sehingga Ki nya sama dengan dua Dibagi ini ya Dua Saya ubah di dua adalah satu Nah, ketemu Ki nya satu Baru kita substitusi disini Yang lagi satu ya Persamaan kedua itu P tambah dua Sama dengan Ki kurang dua Dari sini P nya sama dengan Ki kurang dua Dikurang dua lagi ya Ini ya Kita lihat disini Sehingga P nya sama dengan Ki dikurang empat Nah, sekarang kita ganti Ki nya dengan satu ya Berarti P nya sama dengan Satu dikurang empat Sehingga P sama dengan Negatif tiga Ya Dengan demikian Ini dari P tambah Ki Ini sama dengan Negatif tiga Ditambah Ki nya satu ya Ini sama dengan Negatif dua Ya, oke Demikian contoh soal yang pertama ya Jadi ini masih mudah ya Jadi, tinggal mencari elemen yang posisinya sama Mudahnya juga sama Kita lanjut Ke soal yang kedua ya Kita bahas yang nomor dua A dulu ya Tentukan Rampose Nol Dua Dua Sepuluh Satu Ini di Trampose ya Oke Ingat Trampose itu perubahan dari baris jadi kolom Atau kita baca mendatar Dan bisa menurun Nah, seperti ini Kita baca mendatar ini 8, 4, 0 Dan bisa menurun 8, 4, 0 Kemudian 2, 10, 1 Dan bisa menurun ya Di kolom kedua 2, 10, 1 Oke Jadi, baris pertama ya 8, 4, 0 Menjadi kolom pertama 8, 4, 0 Baris kedua Menjadi kolom kedua Ya, oke Demikian ya Untuk yang nomor A Oke, lanjut yang nomor B Jika P Trampose sama dengan Ki Tentukan lay A, B, C, D, E, dan F Nah, disini P Trampose Sama dengan Ki Oke Berarti disini P Trampose-nya Kita tulis ya Kita tulis dulu P-nya ya Oke, saya pakai kurung Siku aja Disini Negatif 2A Di P tambah C E dikurang 2D Kemudian disini A dikurang 2B 3D tambah C E dikurang 3F Oke Ini di Trampose Sama dengan Ki Katanya Ki-nya kita tulis disini Yaitu 8 4 0 2 10 1 Oke Jadi nanti kalau menulis matrik Boleh pakai kurung Biasa ya Yang melengkung Atau boleh kurung Siku Ya, sama aja dia Nah, sekarang kita Trampose P-nya ini ya Kita Trampose Berarti baris jadi kolom ya Atau kolom jadi baris Nah, disini Barisnya Negatif 2A Dan ini Jadi kanuk kolom ya Berarti negatif 2A Disini A dikurang 2B Baris kedua ya Jadi kolom kedua disini B tambah C Ini 3D tambah C Kemudian baris ketiga ya Ini di kolom ketiga E dikurang 2D E dikurang 3F Oke Samakan dengan ini Matrik G-nya ya 8 4 0 2 10 1 Nah, sekarang Kita tinggal ambil yang Elemen posisinya sama Nah, tapi disini ada trick-nya ya Trick-nya disini Kita pilih Ya, komponen atau elemen Memuat 1 variable dulu Kalau ada ya Kalau tidak Ya harus eliminasi Substitusi ya Nah, ini kebulan nih Nah, ini Kebulan ya 1 variable itu A Itu sama dengan ini Jadi jangan sampai Kita pilih nih B tambah C sama dengan 4 Nah, disini ada Yang B tambah C Atau B dan C Kan gak ada nih Berarti Gak bisa kira ya Berarti kita pilih Yang memuat 1 variable Yaitu ini Katik 2A Sama dengan 8 Oke Satu di bawahnya Satu di sini ya Negatif 2A Negatif 2A Sama dengan 8 Sehingga dari sini A sama dengan 8 Dibagi negatif 2 Sama dengan negatif 4 Oke Kemudian sekarang Baru kita pilih yang Memuat A Jangan sampai ini lagi Nah, ini gak ada A-nya nih Kita pilih yang ada A-nya sekarang Karena ini sudah Dapatkan nilai A-nya Yaitu negatif 4 Oke Nah, sekarang kita pilih ini Berarti sama dengan Yang ini ya Ingat yang posisinya sama ya Kita pilih di sini A dikurang 2B Sama dengan 2 Nah, kita ganti A-nya dengan negatif 4 ya Negatif 4 dikurang 2B Sama dengan 2 Oke Negatif banyak pindahkan jadi plus disini Sehingga negatif 2B Sama dengan 2 tambah 4 Atau negatif 2B Sama dengan 6 Sehingga B-nya Sehingga B-nya 6 dibagi negatif 2 Sama dengan negatif 3 Oke Kemudian berikutnya Sekarang pilih yang ada Unsur A atau B ya Variable A atau B Nah, sekarang kita ambil ini B tambah C Sama dengan Ini ya 4 Kita buat di sini Kita buat di sini B tambah C Sama dengan 4 Nah, sekarang kita ganti B-nya dengan negatif 3 Berarti Negatif 3 Ditambah C Sama dengan 4 Sehingga C-nya Ini pindah Ini pindahnya jadi plus ya Berarti 4 Ditambah 3 Sama dengan 7 Oke Kemudian lanjut Kita pilih yang ada Unsur A atau B Atau C-nya ya Nah, ini belum Ini belum Nah, ini ya Oke 3D tambah C Berarti sama dengan 10 3D tambah C Sama dengan 10 Nah, sekarang kita ganti C-nya dengan 7 Berarti 3D ditambah 7 Sama dengan 10 Sehingga 3D Sama dengan 10 kurang 7 Untuk 3D Sama dengan 10 kurang 7 Itu 3 ya Sehingga D-nya sama dengan 3 dibagi 3 Sama dengan 1 ya Oke Sekarang Yang ini ya E dikurang 2D E dikurang 2D Sama dengan 0 ya Nah Sehingga Kita ganti D-nya dengan 1 Berarti E Dikurang 2 Kali 1 Sama dengan 0 Atau E Dikurang 2 kali 1 Adalah 2 ya Sama dengan 0 Berarti E sama dengan E sama dengan 0 tambah 2 Berarti sama dengan 2 Dan yang terakhir ini ya E dikurang 3F Sama dengan Ini sama dengan 1 Kita ganti E-nya dengan 2 Berarti 2 dikurang 3F Sama dengan 1 Sehingga Negatif 3F Sama dengan 1 Dikurang 2 ya Dikurang Negatif 3F Sama dengan Negatif 1 Sehingga F sama dengan Negatif 1 Dibagi Negatif 3 Sama dengan Ini Min bagi Min plus Jadi Seperti 3 Oke Dengan buat Kesimpulannya Jadi A sama dengan Negatif 4 Kemudian B sama dengan Negatif 3 C sama dengan 7 D sama dengan 1 E sama dengan 2 Dan F Sama dengan Seperti 3 Oke Demikianlah Pembahasan Materi Dan Soal Matrik Bagian pertama Yaitu Konsep Jenis Dan Kesamaan Dua Matrik Termasuk Transpose Matrik Ingat Like Dan Subscribe Channel Untuk Mendapatkan Pengetahuan Atau Matrik Selanjutnya Oke Tetap Semangat Dan Belajar Sampai Ketemu Lagi Di Video Berikutnya Yaitu Bahas Matrik Bagian Yang Kedua Oke Salam